Halo co-friend, kali ini kita akan membahas soal fisika tentang listrik, statis dan juga dinamis dalam soal mengatakan jika ada dua benda di mana bermuatan listrik dihubungkan dua buah benda tersebut lalu yang terjadi adalah perpindahan muatan listriknya kapasitas daripada kedua benda itu disini dikatakan tidak sama yang ditanyakan adalah aliran muatan listrik akan berhenti ketika kita diminta memilih opsi yang tepat untuk menjawabnya kita kembali mesti mengingat prinsip kerja daripada aliran listrik yakni aliran listrik terjadi ketika elektron itu berpindah dari benda yang lebih negatif ke benda yang kurang negatifnya dan ketika elektron berarti dalam hal ini berpindah kita anggap dari anoda ke katoda elektron berpindah maka dengan demikian muatan itu tidak sama kita anggap anoda ini adalah benda pertama kemudian katoda ini adalah benda kedua kenapa dikatakan tidak sama maka dalam hal ini benda pertama nanti akan cenderung nilainya adalah positif karena elektronnya terus berpindah kemudian katoda yang disuplai oleh elektron dari anoda berarti disini akan nantinya cenderung nilainya negatif maka dengan demikian opsi yang B adalah salah sedangkan opsi yang C dikatakan kapasitas kedua benda sama ini juga adalah salah karena dari soal saja sudah menyatakan bahwa kapasitas kedua benda itu adalah tidak sama untuk opsi yang D dikatakan kedua benda sudah netral ini juga adalah salah karena benda akan terus memiliki atau bermuatan sedangkan opsi yang A dikatakan adalah benar yaitu ketika potensial kedua benda sama ya ketika ada aliran listrik berarti terdapat beda potensial sedangkan ketika potensialnya sama berarti aliran listrik sudah tidak ada lagi dengan demikian conference bisa pilih opsi yang tepat adalah yang A sekian pembahasan soal kali ini sampai bertemu di soal berikutnya